Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti Kisah yang berjudul Orderan Kue Dari Alam Sebelah Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Angin berhumbus kencang hingga membuat daunan pohon pisang bergoyang-goyang Sesekali aku melirik ke arah pohon pisang itu Sebenarnya aku tidak ingin melihat Tapi mataku selalu was-was Dan khawatir aku terkejut terlalu berteriak Benar saja baru aku membuang rasa takut dan was-was Ada yang tiba-tiba mengejutkan Benar terjadi aku melihat batang pohon besar Yang sudah lapuk dengan panjang mungkin serentang tangan orang dewasa Tiba-tiba melayang di pinggir jalan dengan sendirinya Dan menyeberangi jalan seperti ada orang yang mengakatnya Tapi benar-benar aku melihat jelas batang pohon itu melayang Astagfirullah Ucapku berteriak dan membuat Rima juga ikut terkejut atas teriakanku Ada apa bang? Tidak ada Tidak ada apa-apa Aku terus memegangi dedaku Yang kurasa jantung ini berpacu lebih kencang Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku Kurasa cukup shock dan sudah kembali normal untuk melajukan mobil kembali Rima terus bertanya kepadaku atas apa yang membuat aku berteriak Yang cukup keras tadi Tapi aku selalu menyembunyikan kejadian itu Tidak hanya sampai disitu Yang mampu membuat aku takut Aku juga menabrak monyet raksasa Yang sedang menyeberang jalan Aku begini ngeri melihat monyet itu saking besarnya Monyet itu sangat besar dan tinggi Belum pernah aku melihat monyet besar seperti ini sebelumnya Tidak sengaja aku menabraknya Tapi monyet itu sangat marah Hingga mencakar-cakar kaca mobil kami Berderet gigi besar serta taringnya yang mampu merobek daging kami Untungnya pintu mobil sudah kukunci Dan kututup rapat kaca-kacanya Lumayan lama aku terhenti disana Kami bertiga saling berpelukan Tapi Nadia sepertinya sangat berani menata balik seringayaan monyet raksasa itu Mungkin berhubung Nadia orang asli sini Mungkin baginya biasa saja monyet raksasa begini Setelah monyet itu pergi berlari ke semak-semak dan menghilang di balik pohon pisang Segera mungkin aku kembali melajukan mobil Wajah Rima tidak hentinya selalu tegang Air peluhnya berjucuran di dahinya Rima sangat shock melihat monyet raksasa tadi Tapi kejadian menakutkan itu tidak sampai hanya disitu saja Di depan masih ada hal yang lebih menakutkan lagi Rima sangat senang dari jauh dia melihat cahaya lampu Rencananya kami ingin istirahat sejenak Dan aku juga ingin tidur sebentar Di bawah penerangan lampu itu Yang kami kira ialah rumah warga Karena kata Nadia rumahnya tidak terlalu jauh Makanya kukira itu sudah masuk perkampungan Yang Nadia maksud Tibalah kami di tempat cahaya kuning itu Aku menghentikan mobilku segera Tapi kuperhatikan itu bukanlah rumah warga Melainkan itu sebuah pemakaman Yang diberi penerangan Aku mempertanyakan apakah Rima benar-benar mau berhenti disini Kamu yakin disini dek? Rima menggeleng cepat dan lagi-lagi kami dibuat jantungan Karena kehadiran ada tiga orang anak kecil laki-laki berwajah tirus Dari balik kuburan yang memakai kain kuning Segera aku kembali lanjukan mobil Anak kecil laki-laki itu menertawakan kami Karena mereka sangat senang telah mengerjai kami Tidak sampai disitu Nadia berkata dengan polosnya Dan menyatakan kalau tiga orang anak kecil tadi adalah Teman-temannya yang juga ninggalin dia sendirian Aku kembali meminta Rima untuk tidur lagi Berhubung hanya aku yang selalu terjaga tidak ada tidur sekejap pun Ada banyak penampakan yang kulihat Dari aku melihat ada seorang nenek-nenek berambut putih Dan berbadan bungkuk berjalan di pinggir jalan Aku memang sempat memperhatikan dengan jelas Karena mobil berjalan sangat pelan Saat aku berpapasan dan nenek-nenek itu berhenti Tiba-tiba aku sempat bersih tatap dan melihat beliau dengan jelas Wajah beliau berupa muka rata Aku yang melihat itu langsung gemetar Dan lagi-lagi aku menjadi pucat akibat ketakutan Kulihat Nadia juga melihatnya Karena dia tidak tidur lagi Katanya kami akan memasuki perkampungan Nadia sebentar lagi Nadia memang sangat hafal menuju jalan arah pulangnya Tidak lama kami tiba di persimbangan Nadia memintaku untuk belok kanan Dari yang ku dengar Dari penuturan Nadia Jalan pulangku ke kota juga searah dengan menuju rumahnya Aku penasaran dan bertanya langsung ke Nadia Tentang jalan lurus itu arah kemana Dan kalau belok kiri itu kemana Jawaban dia sangat mengejutkanku Katanya itu arah ke hutan, pegunungan Aku membelokan mobil ke kanan Di sana memang terdapat perkampungan yang banyak rumah Tapi tidak terlalu luas pemukiman itu Rima tidak melihatnya karena dia sedang tertidur Nama desa itu adalah desa rindang Aku memasuki pemukiman itu Lalu Nadia menunjuk ke arah letak rumahnya Kali ini rumahnya tidak megah-megah seperti rumahnya Mbak Kemuning Di sini rumahnya hanya memakai kayu Tapi ku perhatikan rumah di sini juga memakai kayu mahal Yang ku tahu itu adalah kayu ulin Kayu ulin itu kayu yang sangat kuat dan harganya juga mahal Rumah-rumah di sini rata semuanya memakai kayu Dan setiap rumah memiliki dua lantai masing-masing Sangat indah dengan halaman yang luas Dan ditumbuhi bunga-bunga yang beraneka macam Tapi yang membuat aku terpukau dengan bunga mawar merah dan bunga tulip Tertata rapi bersampingan dengan gak sibuk Aku bisa melihat jelas rumah di sini Karena di sini setiap rumah tidak memiliki pagar Jadi aku leluasa kembali menatap dengan penuh kekaguman Pemukiman di sini lebih sunyi daripada pemukiman Mbak Kemuning Yang setiap jalannya selalu ada mobil yang melintas Tapi di sini sama sekali tidak ada Orang-orangnya pun tidak ada yang terlihat Kurasa orang-orang di sini sudah tidur dan istirahat Karena ini sudah masuk malam hari Aku sangat tertarik mempunyai rumah kayu begini Sangat nyaman dipandang Ukiran-ukiran kayunya sangat indah dan rapi Ingin aku membangunkan Rima Untuk melihat rumah-rumah klasik ini Tapi Rima sepertinya sangat nyenyak sekali tidur Tidak lama datang seorang ibu-ibu menghampiri aku dan Nadia Yang kutahu itu adalah ibunya Nadia Ibunya sangat luar biasa cantiknya Penampilannya sangat ayu dan lembut Beliau sangat berterima kasih kepada aku Karena sudah mau mengantarkan Nadia pulang Nadia juga sangat senang dan antusias menceritakan kepada ibunya Karena dia diantar pulang dengan mobil Ibunya yang mendengarnya tersenyum dan merasa bahagia Karena melihat sang anak sangat kesenangan Tidak lama setelah berbincang-bincang sang bapak juga datang Bapak Nadia juga sangat tampan serta gagah Tutur bahasanya juga lemah lembut dan kalem Sesekali aku bercanda gurau dengan bapak Nadia Beliau orangnya muda akrab Bapak Nadia menanyakan tentang kami yang datang dari mana Aku pun menjawabnya hanya datang dari mengantarkan pesanan kue Itu saja ku jawab Tapi bapak Nadia tahu Kalau kami habis mengantarkan kue ketan Kata beliau aroma wanginya masih tercium Beliau yang menuturkan begitu sembari tertawa renyah Sedangkan aku yang mendengarnya juga ikut tertawa kupaksakan Setelah lumayan lama berbincang Aku juga menanyakan jalan pulang ke kota Tapi kata orang tua Nadia tidak jauh lagi akan sampai ke kota Yang mengejutkanku adalah Jalanannya yang katanya penghuni disana suka jahil Aku yang mendengarnya bergitik ngeri Padahal belum juga jalan Tapi aku rasa sudah mampu merasakan hawa merinding Aku langsung berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Di saat berpamitan tiba-tiba Ibu Nadia memberiku pinggisan Lagi-lagi bungkusan plastik Tapi kali ini plastiknya lumayan besar dari pemberian Pak Haji Kofar dan Bu Aini Entah apa isinya Saat aku menyambutnya isinya lumayan berat Bungkusan plastik berwarna merah menyala itu sedikit basah Terlihat dari luar plastiknya ada tetesan air Aku sebenarnya sangat penasaran isi dari plastik itu Tapi kuurungkan niatku untuk membukanya Aku sangat berterima kasih karena telah diberi pinggisan Yang aku tidak tahu sama sekali apa isinya Beliau juga tidak ada berkata memberitahu tentang isinya Ibu Nadia juga berpesan Kalau kamu sudah keluar dari pemukiman ini Tinggal berjalan lurus saja lagi Jangan belok-belok karena itu akan membuat kami akan muter-muter di tempat yang sama Aku pun hanya mengiakan saja Entah apa yang akan menghadang kami di depan sana Setelah itu aku langsung bersalaman dengan Bapak Nadia Tangan beliau begitu dingin membeku Tapi sebisa mungkin aku menutupi ketakutan ini Aku kembali ke mobil dengan menenteng bungkusan plastik merah pemberian Ibu Nadia Plastiknya ada dua lapis jadi aku tidak dapat mengintipnya walaupun sedikit Aku meletakkan plastik itu di jok belakang Kutaruh berdampingan dengan plastik hitam pemberian Pak Haji Kofar dan Bu Aini Setelah mengucapkan salam dan Nadia terlihat menyemangatiku Aku menjalankan mobil dan menuju lurus ke depan Kutata Prima masih tertidur pulas Aku berjalan meninggalkan desa Rindang yang sangat asri ini Terdapat gabura pintu keluar dari desa itu terpampang besar dan tinggi Kalau sudah melewati gabura ini berarti kami sudah tidak berada di wilayah pemukiman Nadia lagi Baru sedikit melewati gabura tadi Tiba-tiba aku kembali dihadapkan dengan tempat yang gelap Kali ini bukan pematang lagi Melainkan hutan yang lebat Yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa yang daun-daunnya sangat lebar Jalannya kembali rusak Mobilku berjalan di atas daun-daun kering yang membuat suaranya kemerisik Aku rasakan hawa dingin berhembus kencang Sehingga membuat dedaunan bergoyang Di depan ku lihat ada orang yang mau menyeberang Seperti perempuan dewasa Sorot lampu mobilku sempat menyenter ke arah perempuan itu Saat mobilku mendekat Perempuan itu malah menyeberang Aku yang merasa hampir menabrak perempuan itu langsung banting setir dan Berak Aku menabrak batu besar di sisi jalan Aku sangat terkejut ternyata tidak ada siapapun disini Kurasakan itu hanya tipu daya mereka untuk mencelakakan kami Tiba-tiba Rima terbangun dan terkejut Aku mencoba menenangkannya dan berhenti sejenak Kurasa batu besar ini berada sangat di dekat jalan Aku pun berinisiatif untuk memindahkannya Tapi Rima memegang tanganku yang hampir turun dari mobil Andai saja aku turun entah apa yang akan terjadi Baru saja aku lupa tentang penuturan orang tua Nadia Aku kembali menjalankan mobil dengan pelan-pelan Tidak hentinya jantungku berdebar keras Akibat aku hampir saja menabrak seorang perempuan Tapi perempuan itu lenyap Entah itu hanya halusinasiku saja Atau memang mereka sengaja ingin mencelakakan kami Aku kembali meminta Rima untuk tidur saja Karena kulihat wajahnya kembali tegang Karena dipenuhi oleh ketakutan Mobil terus berjalan Jujur saja aku juga merasa ngantuk dan sangat lelah Rima juga sudah beberapa kali tertidur Sedangkan aku harus cepat-cepat sampai ke kota Rencananya niat hati aku ingin beristirahat di pemukiman Nadia Walaupun orang tuanya tidak menawarkan tempat istirahat di dalam rumah Tapi aku bisa tidur di mobil sebentar Baru aku mau mengucapkan tentang niat itu Tiba-tiba beliau menuturkan dan meminta kami Untuk secepatnya meneruskan perjalanan pulang Untungnya aku mengerti apa yang dimaksud beliau Dan aku pun mengiakannya Mungkin kalau siang hari jalanan dan pemukiman ini akan lenyap Dan berubah menjadi hutan Aku meminta Rima juga selalu berdoa dan membaca surat-surat yang ia hafal Kami tidak banyak bicara Rima sepertinya juga enggan untuk berucap Sesekali mobil kami menanjak jembatan kecil berwarna kuning Setelah menuruni jembatan kecil itu Kami dihadapkan dengan persimpangan yang belokannya ada banyak Di persimpangan itu ada banyak orang laki-laki dan perempuan Entah berjalan menuju kemana Masing-masing mereka membawa dupa Aroma wangi dupa tercium tajam Mobil kami sesekali berhenti karena ada banyak orang Awalnya aku mengira ini adalah pasar Ternyata tidak Entah mereka lagi mengadakan upacara apa Sedikit-sedikit mobil kami bisa berjalan Tiba-tiba ada tiga orang anak kecil laki-laki berwajah tirus Seperti menghalangi jalan kami dengan merentangan tangan mereka Rima terlihat sangat takut Kudengar dia selalu merapalkan ayat kursi dan meniupkannya ke arah tiga orang anak kecil tadi yang di depan itu Tidak ada yang menegur mereka Orang-orang juga seakan cuek saja Di saat Rima merapalkan ayat kursi Tiba-tiba anak kecil itu juga merapalkan ayat kursi yang sama Mereka sambil cekikikan dan mengecek kami Aku juga terkejut dibuat mereka yang tiba-tiba menyambung ayat kursi yang dibaca Rima yang sangat pelan itu Mereka juga sempat bergumam sedikit-sedikit mereka berucap serta mengecek kami Alah apalanya cuma segitu doang Setu salah seorang anak kecil itu Kami juga hafal tahu Sedangkan yang satunya terus membaca ayat kursi bersamaan tawa mereka Kembali ke sudut pandang Rima Hinggalah kami tiba di sebuah jalan yang besar Ada banyak orang yang berlalang Suara deru kendaraan memenuhi jalanan Tidak lama suara ajan berkumandang sangat jelas di masjid-masjid sekitar Lampu-lampu juga sudah menyala di mana-mana Aneh, kurasa kami awal pergi sebelum ahrip Tapi rasanya ini sudah masuk mahrip lagi Kalau ini ajan subuh, tapi kenapa ini sangat terang? Dek, kita sudah sampai kota Ucap suamiku Segera suamiku melajukan mobil ke arah jalan pulang menuju rumah Kurasakan suamiku sempat berhenti dan menanyakan alamat rumah kepada aku Dek, aku lupa di mana ya rumah kita Tanya suamiku Nggak tahu Lumayan lama suamiku berhenti dan dia pun keluar dari mobil Menanyakan alamat rumah kami Aku rasa kami berdua sedang linglung Sama sekali lupa di mana rumah beserta jalan pulangnya Suamiku turun dengan berjalan kontai Wajahnya benar-benar sayu Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena keadaan kami sama-sama keadaan lemas Dan tidak berdaya lagi Saat suamiku keluar Tiba-tiba datang dua orang laki-laki bersama suamiku Ada dompetnya mas Tanya salah seorang laki-laki Kami mau lihat KTP-nya Ini dompet saya Jawab suamiku sembari mengasihkan dompet Tiba-tiba suamiku pingsan Samar ku dengar dua orang laki-laki tadi berteriak meminta pertolongan Tolong, tolong, ada yang pingsan Samar ku lihat beberapa orang berdatangan ke arah kami Di saat itu juga penglihatanku menjadi hitam, gelap, dan tidak sadarkan diri lagi Ku dengar ada isak tangis sambil menyebut nama aku Perlahan aku membuka mataku dan ku tatap sekitar Yang tempatnya berwarna putih ini Kulihat ada seorang wanita parubaya yang sedang terisak Terlihat matanya sembab akibat menangis Rimah, ini ibu nak Seketika aku langsung menangis dan berpelukan dengan ibuku Tidak hentinya ibuku mengucapkan syukur Suami kamu belum sadar lagi nak Tidak ada respon dariku Aku hanya mampu menatap wajah ibuku Kulihat sekitar ada banyak orang termasuk bibi, paman, adikku, dan mertuaku Ibu mertuaku juga memelukuk rat Ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalaku Kenapa aku bisa sampai di rumah sakit Terus suamiku juga kenapa tadi tidak sadarkan diri Apa kami habis mengalami kecelakaan? Otaku belum mampu mengingat kejadiannya Kepalaku juga rasanya sakit sekali Aku memegang perutku sambil menatap ke arah ibuku Kandungan kamu baik-baik saja Kamu hanya dehidrasi berat dan kelaparan Makanya kamu pingsan Ucap ibuku sembari tersenyum Dehidrasi dan kelaparan? Ini sudah jam berapa bu? Jam delapan malam Kamu pingsan hampir dua jam nak Setelah aku sadar aku langsung makan dengan disuapin ibuku Jujur saja perutku sangat telapar Aku makan dengan lahap Setelah makan aku disarankan minum air putih yang banyak Kurasakan badanku lebih bertenaga Dan aku juga sudah bisa bicara dengan ibu dan yang lainnya Sedangkan Bang Ilham Suamiku masih belum sadar Dari cerita yang ku dengar dari ibuku Ada orang yang mendatangi rumah Dan mengabarkan bahwa kalian berada di rumah sakit Tidak lama setelah aku sadar Tepat di sebelahku adalah suamiku yang terbaring Sepertinya suamiku sudah sadar Dia pun langsung duduk dan mencariku Rimah, dek, kamu baik-baik saja kan? Iya bang, aku baik-baik saja Ternyata Bang Ilham sangat mengkhawatirkanku Baru dia sadar, dia langsung mencariku Bang Ilham juga langsung makan sehabis terbangun dari pingsannya Aku tersenyum melihatnya yang juga begitu lahap saat menyantap makanan Seperti orang yang berhari-hari tidak makan Sehabis suamiku makan, kami berdua saling tatap Sepertinya Bang Ilham belum bisa mengingat-ingat kejadian yang kami alami Kalian berdua kenapa bisa hilang? Iya, kalian kemana saja? Kami nganterin kue pesanan Kenapa berhari-hari? Secar ibuku dengan banyak pertanyaan Mendengar penuturan ibuku yang kami hilang berhari-hari Kami berdua terkejut dan kembali saling tatap Mana mungkin kami hilang berhari-hari Nanti Ilham jelasin bu Ilham masih sakit kepala Ilham juga rasa sedikit lupa atas kejadian apa yang menipah kami Iya, nanti saja kak Ucap bibiku menegor ibuku Kutatap wajah suamiku sepertinya dia sedang melamun Sesekali dia mengangguk-angguk mengingat-ingat kejadian Yang tiba-tiba kami dikabarkan hilang secara misterius Bang, sepertinya kita pernah melewati hutan dan rumah-rumah mewah Ucapku membuyarkan lamunannya Iya, abang juga merasa begitu Ini abang mencoba mengingat kejadian yang menimpa kita Jawab suamiku Kulihat jam sudah menunjukkan pukul setengah sepuluh malam Yang menjaga kami di rumah sakit adalah ibu dan ibu mertuaku Mereka pun sudah tertidur sejak tadi Sedangkan kami masih mencoba mengingat kejadian yang baru saja kami alami Suamiku mendekat ke arahku dan mencium pucuk kepalaku dengan kasih sayang Suamiku mengucapkan maaf beberapa kali dan mengucapkan syukur Karena kami sudah sampai di tempat tujuan dan asal kota kami tinggal Bang, kata dokter besok kita sudah bisa pulang ke rumah Iya, Alhamdulillah Abang udah kepengen banget terbang di rumah Kuliah di atas nakas ada handphone kami masing-masing yang sedang diisi baterainya Aku mencoba mengambilnya dan ingin mencoba mengecek Pemesan kue yang kami antar Hingga menyebabkan kami jadi linglung dan lupa jalan arah pulang ke rumah begini Aku menghidupkan gawahiku dan berjelajah ke sosial media berwarna hijau itu Ada banyak pesan masuk lewat dari whatsapp Hingga membuat hpku jadi ngeplank Bang, abang tidak apa-apa kan? Iya, abang merasa seperti orang mabuk ini Aku yang mendengar jawaban darinya membuat aku terkekeh Apa abang memuntah? Bukan mabuk, memuntah Jawab suamiku sembari tertawa Abang bersangatan pusing deh Aku rasa aku sudah lama tidak tertawa dan bercanda bersama suamiku Sedikit-sedikit aku sudah bisa mengingat kejadian yang kami alami Tentang kami yang awalnya pergi mengantar kue Melihat rumah-rumah megaba istana Melihat mobil mewah yang berharga fantastis Melihat kota-kota yang memiliki gedung-gedung besar Dan berdiri tinggi Dan secara langsung kami pulang melewati hutan rimbun yang menyeramkan Sampai-sampai aku melihat penampakan Aku rasa itu hanya mimpi Tapi kenyataannya kami benar-benar masuk ke dunia lain Dan sekarang aku sudah mampu mengingatnya Setelah aku dikasih minum kopi hitam yang pahit Tidak hentinya aku mengucapkan rasa syukur yang tidak henti Kutatap suamiku dia masih melamun Bang, jangan melamun begitu Aku takut melihatnya Abang tidak melamun kok Tadi abang melamun sambil mangut-manggut Iya, abang masih kepikiran tentang apa yang terjadi sama kita Bang, kita bawa sholat mahrib dan sholat isa bersama ayo Kita belum sholat Waktu kita pingsan bersamaan dengan waktu mahrib Iya, ayo Serasa abang sudah lama tidak sholat Aku mengalihkan pikirannya dengan sengaja Aku takut melihatnya seperti melamun tadi Diam saja begitu Segera aku bangkit dari tidurku bersamaan dengan Bang Ilham Secara bergantian kami membersihkan badan terlebih dahulu Baru mengambil wudhu Aku mengambil mukena punya ibuku Dan sholat berjamaah bersama dengan Bang Ilham Setelah selesai sholat mahrib dan isa Serasa pikiran kami menjadi jernih Walaupun masih tidak mampu mengingatnya secara langsung Dek, gimana keadaan kandungan kamu? Tadi sudah diperiksa, Alhamdulillah bagus saja Bang Tiba-tiba ingatanku kembali Suamiku dengan senyuman sambil mengucapkan Alhamdulillah Sembari membejamkan mata untuk tidur Kurasa ada yang membangunkan aku Kulihat ibuku memakai mukena untuk memintaku untuk sholat subuh Rim, bangun Mari sholat subuh dulu Ucap ibuku sambil mengusap pucuk kepalaku Iya bu Saya habis sholat subuh bersama dengan Bang Ilham Kami bersiap-siap mengemas untuk pulang pagi ini juga Bu, mobil kami di mana? Mobil kalian ada di rumah Diantarkan orang kemarin Menunggu waktu agak siang Aku kembali membuka gawai ku Karena tadi malam aku tidak sempat membuka pesan-pesan yang masuk Terlebih dahulu aku membuka sosial media yang berlogo F itu Saat aku membukanya aku sangat dibuat kaget Ada foto aku dan foto suamiku yang dinyatakan hilang Berderet foto kami di berbagai grup di Facebook Bang coba lihat ini Ada foto-foto kita Wah jadi terkenal dong kita Jawab suamiku tersenyum Malu tau terpambang di mana-mana foto kita bang Kubaca perlahan kronologi hilang kami secara mendadak itu Disana aku membaca tanggal terakhir pergi Tepat 3 hari yang lalu Aku yang membaca itu sangat kaget Tidak menyangka kami hilang selama 3 hari Matahari sudah menampakkan sinarnya yang terang Kurasakan dan kunikmati sinarnya Karena setelah 3 hari aku tidak melihat matahari Walaupun kami hilang sudah 3 hari Tapi waktu itu di jalan aku sama sekali tidak menemui siang hari Pantas saja aku merasa lama sekali berada di mobil Badanku hampir remuk dan rasa lapar bersangatan Kalau betul 3 hari kami hilang Wajar saja kelaparan dan dehidrasi berat Karena sejak di jalan kami tidak ada sama sekali makan Untungnya ada air putih sebotol Ibuku dan ibu mertuaku serta lainnya Sampai saat ini tidak ada yang menanyakan dengan betul-betul Tentang kehilangan kami Mungkin beliau khawatir aku masih sangat shock Tidak lama paman menjemput kami menggunakan mobil paman Mobil melintas menuju rumah Aku duduk di sebelah suamiku di jok belakang Tiba-tiba di pengkarangan rumah ada banyak sekali orang-orang yang datang Dan beramai-ramai mengucapkan Alhamdulillah Atas kembalinya kami Aku sangat terharu melihat mereka yang menunggu kedatangan kami Aku dipeluk para tetangga Teman-temanku dan para ibu-ibu lainnya Sedangkan suamiku dipeluk oleh para bapak-bapak Semuanya menangis bahagia dengan kembalinya kami Ke rumah dengan selamat Aku sangat bersyukur ada banyak orang yang menyayangi kami Tepat hari ini juga kami mengadakan acara selamatan kecil-kecilan Yang mengundang orang-orang sekitar Di rumah sudah ada bibikku yang memasak bubur merah sama bubur putih Tidak lupa juga menyediakan kopi pahit, kopi manis, dan susu Aku dan suamiku sesudah sampai langsung diminumkan kopi dan beramai-ramai Memakan bubur bersama Acara selamatan ini dihadiri banyak orang Ada yang datang dari kampung sebelah berbondong-bondong ingin melihat kami Orang-orang sekitar ada yang bertanya langsung kepada kami Tentang kejadiannya Kami menceritakan seadanya yang seingat kami saja Itupun yang kurasa waktu itu hanyalah mimpi Selesai menceritakan tentang kejadiannya sehabis acara selamatan Orang-orang bubar dan meninggalkan rumah Yang tersisa di rumah hanya para kerabat dan para tetangga Kuakui ternyata sangat heboh sekali berita kami sebagai Pak Sutri Yang hilang secara misterius Hilang buat ditelan bumi Sama sekali tidak ada kabar berita Ibu sangat khawatir kepada kalian nak Ucap ibu mertuaku sesekali beliau mengusap air mata Iya kami kira kalian apa kecelakaan Tapi tidak ada yang menghubungi kami Aku yang mendengar pengakuan dari keluarga ku sangat terdengar miris Sampai-sampai ibuku terkena sakit memikirkan kami Yang tiga hari menghilang Iya bu jangan nais lagi Ini kami sudah pulang dengan selamat Jawabku sambil memeluk ibu mertua serta bibiku Dan tidak kurang sedikit pun Sambungku lagi sembari tersenyum Alhamdulillah nak Ibuku kembali menangis memeluku Beliau benar-benar drop atas kehilangan kami Hingga pamanku melapor ke polisi Dan membuat berita hilang kami di berbagai sosial media Tapi nihil Paman sama sekali tidak menemukan kami Jejak kami juga tidak ada Kalaupun kecelakaan Tidak ada juga mayat yang ditemukan Ataupun berita kecelakaan kami Pamanku mencoba melihat CCTV jalanan Tapi juga tidak ada jejak kami sedikit pun Setelah mengobrol-ngobrol melepas rindu dengan sanak saudara Saling berpelukan dan mengucapkan syukur tiada tara Kami berdua izin istirahat ke kamar Aku sudah sangat merasakan rindu terhadap kasur di rumah ini Kami berdua berpelukan di dalam kamar Suamiku menangis saat memeluku Dia terus mengecuk-cuk kepalaku Tidak hentinya suamiku mengucapkan Alhamdulillah Kami rebahan di atas kasur Sedangkan aku membuka gawaiku Bang, coba lihat yang diberitakan tentang kita di sosial media Ucapku sambil memperhatikan gawaiku Iya, tapi sudah diberitakan lagi kan Kalau kita sudah kembali dengan selamat Kata paman sudah diberitakan lagi kedatangan kita dengan selamat Beneran terkenal ya kita dek Iya bang Bang, besok kita USG kandungan ya Oh iya, kita kan habis melewati jalan yang perlu bang Takut juga ya kalau kenapa-napa Kami berdua bercanda gurau bersama sambil tertawa Tidak terasa kami berdua ketiduran dengan waktu yang lama Saat aku terbangun waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang Segera aku bangkit dan menunaikan ibadah sholat duhur Kutatap suamiku saat dia tidur Memang benar-benar pula sekali Bang, bangun kita sholat duhur Setelah sholat duhur Kami berdua keluar dari kamar Di rumah tersisa ibuku serta ibu mertuaku Ayah dan ayah mertuaku sudah meninggal dua-duanya Jadi kami masing-masing hanya mempunyai ibu saja Makan rim Tadi ibu mau membangunkan kalian Tapi ibu lihat kalian berdua sangat pulas tertidur Makanya ibu biarkan saja kalian tidur Karena habis dalam perjalanan yang sangat jauh Sambung ibuku sembari tersenyum Tidak juga bu, terlalu jauh menurutku Karena kami tidak merasa Kami yang mencari kalian disini Rasanya sangat lama sekali rim Aku menanggapi dengan tersenyum Kami berdua kembali makan dengan lahap Serasa sudah lama banget Tidak makan masakan ibu Padahal cuma tiga hari Tapi tiga hari di dunia lain Mungkin cuma sebentar Sebelum marib kami izin pergi dan di perjalanan Masih malam juga Ternyata waktu keluar dari dunia lain itu Kami tiba waktu ajan marib Gimana jalan-jalan di dunia lain? Tanya bibiku Asik dan horor Jawab suamiku sambil menyuapkan nasi ke dalam mulut Seketika orang yang masih berada di rumah tertawa bersama Setelah mendengar penuturan suamiku Yang katanya horor dan asik Ada hantunya ya? Tanya bibiku lagi Ah ada Tapi mereka tidak mengganggu kok Tapi cuma menampakkan dirinya dengan tiba-tiba saja kan? Saud pamanku Iya kadang-kadang Eh serem Saud bibiku bergidik ngeri Gimana keadaan di sana? Tanya bibiku lagi yang sangat ingin tahu Ya sama seperti kita bi Orang-orangnya gimana? Sama seperti kita juga bi Cantik-cantik dan ganteng Berjernis kelamin Dia memakan makanan dari mereka Untung kalian tidak makan di sana Ham Iya Padahal udah hampir masuk ke mulut rima satenya Jelas suamiku sambil terkekeh Wah kalau tidak Kalian bisa selama hanya tinggal di sana Sehabis makan Kami berdua santai sambil bertukar cerita di dalam kamar Mengeluarkan rindu di dada Bang Bungkusan plastik itu apa isinya? Tanya aku berbisik Oh iya abang lupa Abang keluar ya Mau ngambil ke mobil dulu Emang apaan isinya? Sebenarnya abang juga gak tahu Tapi waktu abang dikasihkan Pak Haji Govar Kata beliau bukanya di rumah saja Cepat ambil bang Kita buka bersama Totalnya kami mendapatkan bungkusan plastik misterius itu ada tiga plastik Satu diberi bu Aini khusus aku Satu dari Pak Haji Govar khusus diberikan ke suamiku Dan yang ketiga dari ibunya Nadia Sebagai tanda terima kasih Sudah mengantarkan sang anak pulang mengendarai mobil Meski aku tidak bertemu dengan orang tua Nadia Tapi kurasa mereka orang baik Saat suamiku mengambil tiga bingkisan plastik itu ke mobil Aku keluar kamar untuk berkumpul di depan televisi Saking viralnya tentang berita kami menghilang Aku tersenyum melihat fotoku dengan suamiku Terpampang di layar kaca Salah satu stasiun televisi Yang diberitakan di televisi ini bukan tentang kehilangannya lagi Tapi berita tentang kedatangan kami Lebih tepatnya pas bertepatan kami pulang ke rumah pagi tadi Kukira cuma tersiar di sosial media saja Ternyata juga sampai ke TV Ibu tersenyum melihat berita di televisi itu Mereka juga menggoda aku Suamiku datang membawa tiga bungkusan plastik itu Saat aku memanggilnya Suamiku juga langsung mendekat ke arahku Bang sini Ini ada kita di TV Suamiku datang sambil berlari Tapi sebelumnya dia masuk ke dalam kamar terlebih dahulu Untuk meletakkan plastik yang ia ambil di mobil tadi Iya Ada kita ternyata dek Jawab suamiku terkekeh Tidak hanya satu televisi yang menyiarkan tentang kehilangan kami secara misterius Tapi saat aku memindahkan channel lain Isinya juga sama Tentang berita kehilangan dan kedatangan kami Untung kalian bisa pulang ham Ucap pamanku Iya Alhamdulillah banget Kejadiannya sudah lama dari kampung kita ini Ada juga yang dinyatakan hilang secara misterius loh Yang ternyata juga dibawa ke alam mereka Beliau imam masjid yang diculik untuk dijadikan imam masjid di alam gaib Begitu berita yang beredar Nama beliau Pak Hairullah Mendengar nama yang hampir sama dan sama-sama imam masjid Aku dan suamiku saling tatap Apa benar imam masjid yang hilang misterius itu diculik Untuk dibawa ke alam gaib Apa benar yang kami lihat waktu itu adalah beliau Karena di waktu bertemu dengan kami Beliau seperti terkejut atas kedatangan kami Mendengar nama yang hampir sama dan sama-sama imam masjid Aku dan suamiku saling tatap Apa benar imam masjid yang hilang misterius itu diculik Untuk dibawa ke alam gaib Apa benar yang kami lihat waktu itu adalah beliau Karena di waktu bertemu dengan kami Beliau seperti terkejut atas kedatangan kami Apa orangnya sudah meninggal Pak Man Tidak Orangnya hanya diculik dan dipinta Untuk dijadikan imam masjid di alam gaib Apa kami mengenalnya Pak Man Iya Kan imam masjid di kampung kita ini Biasanya beliau dipanggil Bapak Rula Jawab Pak Man Aku mencoba mengingat wajah beliau dan ternyata benar Yang kami lihat waktu itu di rumah Mbak Kemuning Adalah beliau yang sesungguhnya Pantas saja aku merasa tidak asing dengan wajah beliau Serasa pernah melihat Tapi entah dimana Dan ternyata Pak Haji Rula Itu adalah imam masjid di kampung dekat rumah kami ini Yang terkenal suara beliau yang sangat lantang Dan merdu Saat mengumandangkan azan Tapi yang ku tahu beliau belum pernah naik haji Apa Pak Rula itu seorang haji? Tanya ku memastikan Tidak Tapi bisa saja beliau sekarang sudah naik haji Jawab Pak Man sambil menatap TV Aku yakin yang kulihat bersama Bang Ilham itu adalah beliau yang asli Bukanlah hantu Kenapa kalian menanyakannya? Apa kalian bertemu dengan beliau? Tanya Pak Man bergurau sambil tertawa Aku dan Bang Ilham hanya menanggapinya dengan membalas tawa Dari cerita yang ku dengar dari Pak Man Kata beliau di alam gaib itu orangnya pada sejahtera Bisa naik haji juga Pokoknya makmur-makmur Walaupun pekerjaan di alam gaib itu hanya bertani Dan berkebun seperti kita Tapi mereka juga sama dengan kita Kadang bisa juga mereka ke warung belanja Beli rokok Beli kopi dan lainnya Seperti berbelanja di warung kami Mereka membeli kue Pantas saja kalau mayoritas menduduk di alam gaib juga seperti disini Yang sama-sama bertani Aku baru sadar karena kami lumayan lama melewati pematang sawah Menuju pulang ke kota Akhirnya terjawab juga tentang laki-laki tua yang kami temui di alam gaib Di rumah Mbak Kemuning waktu itu Ternyata beliau benar-benar imam masjid yang diculik Dan dibawa ke alam gaib untuk dijadikan imam masjid juga Beliau juga masuk di berita di mana-mana kemarin itu Berita kehilangan beliau keger Karena beliau hilang secara misterius saat menunaikan ibadat sholat subuh Tidak ada juga yang tahu tentang beliau kemana Karena jejak beliau juga tidak ada Di sosial media juga sempat beredar foto-foto beliau yang kronologinya hilang secara mendadak Dari yang kulihat Pak Haji Rula Sangat sejahtera di sana Sampai-sampai beliau sudah mendapatkan gelar haji Aku menatap suamiku lekat Katanya kami beruntung bisa melihat dan masuk ke alam gaib yang sejahtera itu Karena ada banyak orang yang sangat menginginkan melihatnya secara langsung Mungkin karena dia penasaran Dari cerita Pak Haman pernah orang luar kota jauh-jauh datang ke sini Karena sangat ingin melihat dunia gaib itu Mereka benar-benar pergi dan mencarinya Entah jalan mana mereka mencarinya atau memakai ilmu apa Akhirnya mereka benar-benar mampu melihat perkotaan metropolitan itu Setelah kotanya sudah terlihat dengan gedung-gedung pencakar langit Serta jalannya yang lebar Ketika mereka mendekat dan ingin masuk Tapi tiba-tiba perkotaan serta gedung-gedung itu langsung lenyap Dan berubah menjadi hutan dan hijau Wah ternyata Pak Haman sangat tahu ya tentang alam gaib Iya cuma mendengar-dengar ceritanya saja juga Jawab Pak Haman tertawa Apa Pak Haman juga pernah ke sana? Belum pernah Tapi Pak Haman juga nggak tahu Takut kalau nggak bisa pulang Kan enak jadi orang kota sana Pak Haman Iya katanya sih enak Pak Haman juga pernah mendengar Entah perempuan atau laki-laki yang masuk ke alam gaib Yang sejahtera itu Saking enaknya hidupnya di sana Makan enak Pokoknya seruai enak Dia dinyatakan hilang dan menetap di sana Dalam jangka waktu yang lumayan lama Dan tidak tahu sampai kapan Jelas Pak Haman Aku yang mendengar cerita penjelasan Pak Haman hanya mangkut-mangkut saja Ternyata ada orang yang menetap di sana beneran Untungnya kami tidak tergoda juga Untuk tinggal di sana Karena aku ingat suamiku meminta memilih rumah di sana Tapi waktu itu aku berpikiran biasa saja Karena dalam keadaan tidak sadarkan diri Aku juga merasa sangat nyaman waktu berada di alam gaib itu Aku dan suamiku juga sempat berpikir Pengen tinggal di sana Dan bermimpi memiliki rumah megah Seperti rumah-rumah milik mereka Aku yang saat ini sudah sadar Lalu mendengar cerita beginian Membuat bulu kuduku merinding Pemerintahan di sana memangnya Seperti kita juga ga? Kalau yang Paman dengar Pemerintahan di sana seperti kerajaan begitu Berarti banyak para sultan-sultan dan pangeran dong? Tentu saja Cantik-cantik dan taman tampan ga di sana? Tanya Paman balik Iya cantik dan tampan sekali Paman Orangnya gagah-gagah sekali Rumah-rumah di sana besar-besar ga? Iya besar dan megah sekali Rumah-rumah di sana warna catnya juga mengkilat sekali Sampai menyelokan mata Untungnya kalian tidak tergoda dengan serba enak di sana Hampir saja Paman Jawab Bang Ilham Paman tertawa setelah mendengarkan jawaban suamiku Paman juga menjelaskan kalau buah-buahan dan nasi di sana lebih besar bentuknya Dari dunia nyata kita Aku ingat waktu itu sampai di rumah Mbak Kemuning Waktu itu aku disuguhkan sate dan nasi Aku ingat betul nasi di sana bentuknya memang besar dari biasanya Aku juga sempat merasa aneh saat melihat nasi di sana Untungnya nasi dan sate itu tidak jadi masuk ke mulutku Bisa-bisa aku menetap di sana selamanya Aku berkini ngeri Andai saja aku dan Bang Ilham sudah merasa enak dan betah di sana Dan sudah memakan makanan mereka Bisa jadi kami terus menetap di sana selamanya Tidak terpikirkan lagi Sanak saudara di dunia nyata Yang hampir prustasi mencari keberadaan hilangnya kami Beneran nih Kalian tidak ada makan apa-apa waktu di sana Tanya Paman bercanda Iyalah beneran tidak ada Ada minum air waktu di sana Tapi airnya yang kami bawa mulai dari rumah ini kok Para tetangga sebagian juga masih berkumpul di rumah Sesekali ada orang yang ingin melihat kami secara langsung Dan bersalaman kepada kami Pemilik warung yang sering kami titipkan kue juga datang semua Beliau juga sangat shock atas berita hilangnya kami Waduh banyak orang yang menanyakan tentang kali Ian Rim Ucap Ibu Sari Sama Di warung saya juga banyak yang menanyakan kebenaran tentang hilangnya kalian Timbal Ibu Mida Terus Ibu jawabnya gimana Saya juga gak tahu Semoga saja kata saya tidak beneran hilang Mereka bukan hanya menanyakan tentang kalian Tapi selama tiga hari Orang juga udah pada mencari-cari kue buatan kalian Warung saya menjadi sepi gara-gara kue kalian tidak ada Sambung Ibu Sari menceritakannya dengan menggebung-gebu Iya jadi sepi pembeli kami Rim Saat kalian sudah ditemukan dan pulang ke rumah Ibu cepat-cepat tutup warung dan langsung menuju ke sini Di pasar juga geger atas hilangnya kalian Dan saat Ibu sebelum ke sini tadi Ibu berteriak kalau kalian sudah kembali ke rumah dengan selamat Jelas Ibu Sari bersemangat Seluruh orang di pasar ramai mengucapkan Alhamdulillah bersama Pokoknya kalian viral banget ya Viral gara-gara hilang ya bu Jawab suamiku terkeke Orang-orang di pasar selalu berteriak meminta kalian dikembalikan Siapa tahu kalian berdua disembunyikan oleh orang gaib Sebenarnya kami tidak disembunyikan Tapi kami masih dalam perjalanan pulang Iya siapa tahu kalian diculik Untuk dijadikan pembuat kue terenak di alam gaib Saud Bumida bergurau Aku yang mendengar cerita beliau membuat aku tertawa geli Beliau sangat bersemangat menceritakannya Orang-orang di pasar juga selalu berteriak memanggil nama kami berdua Meminta untuk dikembalikan Karena siapa tahu kami berdua dibawa ke alam gaib Untuk dijadikan pembuat kue terenak Itu dari cerita yang ku dengar Orang pasar sangat mengenal kami Walaupun hanya suamiku yang sering pergi ke pasar Waduh terima kasih banyak sudah mau menjenguk kami ke sini Ucap suamiku Iya ibu sangat khawatir atas kalian berdua Dan cepat-cepat ingin melihat kalian Ibu Sari dan Ibu Mida berpamitan pulang Karena beliau dari sejak sebelum zuhur tadi Beliau sudah datang dengan tergoboh-goboh ingin bertemu kami Kami pamit pulang dulu ya Rim Ucap ibu Sari Oh iya ibu Jawabku sambil bersalaman dengan ibu Sari dan ibu Mida Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab kami bersamaan yang berada di dalam rumah Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih